Dari pasangan Prabowo-Hatta, Ali Muhtar Ngabalin sempat menolak jika tablet obor rakyat merupakan strategi Prabowo-Hatta. Yang mengatakan hanya ada dua pasangan Capres dan Capres yang akan bertarung di PIPRES 2014. Sekecil apapun isu yang menyerang salah satu pasangan Capres, tentu mata publik akan tertuju pada pasangan Capres lainnya. Sementara anggota Dewan Pers, Nezar Patria, mengatakan Dewan Pers memutuskan bahwa obor rakyat bukan bagian dari produk jurnalistik. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap redaksi obor rakyat masih dilakukan pada skrimah bespol. Seperti disebutkan adik Armando, siapa membiayainya, siapa darmawannya, hubungannya dengan Fadlizon, hubungannya dengan si Anu-Anu-Anu dan seterusnya. Bisakah berpikir dengan normal, kemudian meletakkan kedudukan masalahnya? Kalau dari Dewan Pers, posisi kita sudah jelas, sudah sebut tinggal sekitar. Terima kasih telah menonton!